Halo selamat siang ini ada beberapa adiantum atau tanaman suflir yang tumbuh secara natural ini jadi tidak pernah saya tanam tapi tumbuh di lorong ya lorong sempit memanjang ini di sebelah barat rumah saya karena kan disini kelembabannya tinggi ya jadi spora ini kan perkembang biakannya dari spora ya jadi mungkin dulu saya punya tanaman suflir yang sporanya udah kering terkena angin ya terus tumbuh disini ini ada macamnya ada yang suflir kecil-kecil terus ada yang daunnya medium size yang sedang terus ada yang agak besar jadi ada beberapa varian adiantum atau tanaman suflir disini gak dirawat ya gak ada perawatan khusus itu memanjang kesana ini suka sekali dengan tempat yang sejuk gitu ya banyak anginnya terus ada lumut juga disini oke thank you guys happy great have a great day I will see you later bye 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 Terima kasih telah menonton!